Dengan ini kami menyampaikan turut berbalas sumpah Usai anaknya menganiaya remaja hingga tewas ketua DPRD Ambon Eli Toy Suta memberikan tanggapannya melalui sebuah video Dalam video tersebut Eli didampingi seorang pria yang diduga suami dan pemuda lain disampingnya Eli menyampaikan duka cita atas meninggalnya remaja bernama Rafli usai dipukul helm oleh anaknya Abdi Toy Suta pada minggu Penganiayaan dilakukan pelaku hanya karena motor yang dikendarai korban menyengkol Abdi Eli pun dalam video turut berbalas sungkawa atas meninggalnya remaja berusia 15 tahun tersebut Ia juga mendoakan agar almarhum diterima di sisi Allah SWT Meski begitu dalam video tersebut tak ada kata permintaan maaf keluar dari pulut Eli kepada keluarga korban Politisi Golkar itu hanya menyerahkan penanganan proses perkara dimaksud kepada aparat pendagang hukum Saya Yalito Suta atas nama keluarga dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawarkan kepada Allah SWT Dengan ini kami menyampaikan turut berbalas sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Sih Semoga Allah SWT merahmati almarhum khusul khatimah Serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Allah Dan atas nama keluarga pula kami sangat berhati atas peristiwa dan musibah yang terjadi Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat pendagang hukum Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan kepada kita semua Serta petunjuk agar kita mendapatkan hikmah yang mendalam dari musibah ini Amin Ya Rabbal Allah Amin Ya Rabbal Allah Amin Ya Rabbal Allah Amin Ya Rabbal Allah Amin Ya Rabbal Allah